Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Atas semua ni'mat dan pemberian darinya Salawat dan salam kita ucapkan Untuk Nabi Muhammad SAW Kita lanjutkan pembahasan Kitab Minhajil Muslim Dalam bab adab Dan kita masih membahas tentang adab terhadap Jiwa Dan diri sendiri Adab terhadap nafsu Baik para hamba Allah rahimani Warahima akumullah Seorang mu'min Seorang muslim Yang menyadari bahwa kehidupan Dunia ini akan berakhir Dan meyakini bahwa Akan ada kehidupan Setelah kehidupan dunia ini Yang kekal abadi selamanya Yaitu kehidupan akhirat Maka seorang mu'min Seorang muslim Siang dan malam Dia senantiasa Bekerja Beramal Mempersiapkan Bekal Dengan apa saja Yang Dengannya Akan bisa membuatnya bahagia Di negeri akhirat tersebut Dan dia menyiapkan dirinya Agar Berhak Untuk mendapatkan Kemuliaan dari negeri akhirat tersebut Dan keriduhan Allah subhanahu wa ta'ala Di negeri tersebut Seorang mu'min Seorang muslim Meyakini bahwa Dunia Adalah ladang Baginya Untuk bercocok Tanam Dengan amal-amal Salih Melaksanakan seluruh Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhi Seluruh Warangan-warangan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang akan menjadi Modal pokok baginya Di dunia Karena dunia ini adalah Ladang amal baginya Tempat baginya Untuk bercocok Tanam Dan kelak Di negeri akhirat Itulah masa paninnya Baik Menjadi orang yang beruntung Dengan cara Melakukan usaha-usaha Yang akan menghasilkan Keuntungan yang besar Di dunia Dengan amal-amal Kewajiban Ditambah dengan amal-amal Sunatnya Baik para hamba Allah Rahimani Warahimahkum Allah Seorang mu'min Seorang muslim juga Menjauhi segala sebab-sebab Yang membuatnya celaka Yang membuatnya akan Mendapatkan kerugian Di akhirat Karena baginya Dunia ini adalah Perdagangan bagi dirinya Dan kelak di akhirat Dia akan mendapatkan Hasilnya Maka segala hal yang bisa Membuatnya rugi Seperti Kemaksiatan Keharaman Pelanggaran Dan dosa-dosa Maka dijauhinya Kemudian Para hamba Allah Rahimani Warahimahkum Allah Seorang mu'min Seorang muslim Maka Untuk membantu hal ini Dia bersendirian Dengan hatinya Dengan jiwanya Dengan dirinya Di satu waktu Dari penghujung hari Atau di sebagian hari Yang setiap hari Dia selalu Bermuhasabah Bermuhasabah Memperhitungkan Bagi dirinya Apa yang telah Dipersiapkan oleh dirinya Untuk beramal Di waktu berikutnya Maka apabila Seorang mu'min Melihat ada kekurangan Pada kewajiban-kewajibannya Kewajiban-kewajiban Yang di Bebankan oleh Allah Pencipta jagad raya Pengatur alam semesta Maka Dia pun mencelah dirinya Dan dia bangkit Setelah itu Untuk memenuhi Kekurangan-kekurangannya Di waktu Berikutnya Bahkan di Waktu itu pula Apabila Ia termasuk Orang yang telah Memenuhi Kewajiban-kewajiban Yang telah Allah Bebankan kepada dirinya Maka setelah itu Dia pun Memenuhi Dengan amal-amal Sunatnya Agar dengan Amal-amal Sunatnya Akan semangin Menambah Banyak Keuntungan-keuntungan Bagi dirinya Di akhirat kelak Baik Warahmba Allah Rahimani Warahimakumullah Ada pun Seorang mu'min Apabila Dia mendapatkan Kerugian Dengan dosa-dosa Yang dilakukannya Dengan kemaksiatan-kemaksiatan Yang diinteraksikan dirinya Padanya Maka dirinya pun Diajaknya untuk Menyesal Memohon ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bertobat Kepadanya Dan berikutnya Dia beramal Dengan kebaikan Yang dengan itu Diharapkan Baginya Untuknya Agar memperbaiki Apa yang telah Dia Lakukan Yang merusak dirinya Baik Para hamba Allah Rahimani Warahimakumullah Inilah dia Yang disebut dengan Muhassabah Inilah dia Yang disebut dengan Muhassabah Mengkoreksi Diri Memperhitungkan Diri Apa yang telah Dilakukannya Dan apa yang Akan dilakukannya Apa yang telah Dilakukannya Berupa amal-amal Kewajiban Maka Tadkala dia Dapatkan Kekurangan Maka Segera Dia pun Menambalnya Dia pun Memperbaikinya Apabila Dia telah Melakukan Amal-amal Kewajiban Maka Dia pun Menambah Dengan Memperbanyak Amal-amal Sunatnya Agar Semakin Banyak Keuntungan Yang didapatkannya Di akhirat Apabila Dia mendapatkan Kerugian Dengan Dosa-dosa Yang dilakukannya Dengan Kemaksiatan Dan pelanggaran Serta Keharaman Yang Diinteraksikan Dirinya Dengannya Maka Dia segera Memohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyesal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan bertekad Dia untuk Tidak Memulanginya Di waktu Berikutnya Dia kembali Meniti Jalan Kebaikan Mengamalkan Kebajikan Yang dengan itu Diharapkan Bisa akan Memperbaiki Apa yang Dia telah Lakukan Berupa Keburukan Baik para Hamba Allah Rahimah Rahmat Memperhitungkan Diri Apa yang Telah Dilakukan Dan apa Yang akan Dilakukan Ini Merupakan Salah Satu Cara Untuk Memperbaiki Diri Dan Jiwa Kita Mengajarkan Kepada Jiwa Kita Mensucikan Jiwa Kita Dan Membersihkan Jiwa Kita Berikut Dalil-dalil Yang menunjukkan Hal tersebut Diantaranya Dalam firman Allah Subhanahu Wata'ala Dalam surah Al-Hashru Ayat 18 Allah Berfirman A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim Ya Ayuhalladzina Amanu Taqullaha Waltaunzur Nafsun Ma Qaddamat Ligad Wataqullaha Innallaha Khabirun Bima Ta'amalun Allah Berfirman Wahai Orang-orang Beriman Wahai Orang-orang Beriman Allah Seru Orang-orang Yang punya Iman Allah Seru Orang-orang Yang Merasa Beriman Allah Seru Allah Panggil Orang-orang Yang mengaku Beriman Agar dia Memperhatikan Apa yang Allah Sampaikan Bertakwalah Kepada Allah Allah Perintahkan Untuk Bertakwa Orang Beriman Diperintahkan Oleh Allah Untuk Bertakwa Dan Hendaknya Sebuah jiwa Memperhatikan Melihat Memperhatikan Apa yang Dia Siapkan Untuk Esok Hari Hendaknya Sebuah jiwa Memperhatikan Apa yang Dia Telah Siapkan Untuk Esok Hari Bertakwalah Bertakwalah Kepada Allah Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Zad yang Mengkabarkan Terhadap Apa yang Kalian Lakukan Di Awal Ayat Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan Orang-orang Beriman Untuk Bertakwa Dan di Penghujung Ayat Ini Allah Juga Perintahkan Untuk Bertakwa Luar Biasa Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apid Perintah Takwa Di Awal Dan Penghujungnya Dengan Perintah Bagi Jiwa Untuk Memperhatikan Apa Yang Dia Telah Siapkan Untuk Esok Harinya Baik Peraham Allah Rahimah Nih Warah Makhum Allah Wall Tandur Nafsema Kaddamat Ligad Dah Hendaklah Sebuah jiwa Memperhatikan Apa yang Dia Terasiapkan Untuk Esok hari Ini merupakan Perintah Untuk Memperhatikan Untuk Memperhitungkan Bagi jiwa Terhadap Apa yang Dia Telah Siapkan Esok hari Yang Dinantinya Yaitu Bisa Maksudnya Esok hari Adalah Hari Esok Bagi Setiap Hari Yang Dilaluinya Atau Bisa Juga Maksudnya Adalah Hari Akhirat Baik Barah Allah Rahimah Nih Warah Makhum Allah Maka Untuk Esok hari Hendaknya Kita Persiapkan Apa yang Kita Lakukan Pada Hari Ini Kita Persiapkan Yang Itu Akan Kita Lakukan Di Esok Hari Demikian Dan Bisa Juga Maknanya Adalah Mempersiapkan Apa Yang Akan Kita Bawa Esok Hari Yaitu Di Hari Akhirat Demikian Berikutnya Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Dalam Surah Nur Ayat 31 Allah Berfirman A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajim Watubu Ilallahi Jami'an Ayyuhal Mu'minuna La'allakum Tuflihun Bertobatlah Kalian Kepada Allah Seluruhnya Wahai Orang-orang Beriman Agar Kalian Beruntung Yaitu Keberuntungan Di Akhirat Demikian Pula Keberuntungan Di Dunia Sebelum Akhirat Dengan Taubat Kepada Allah Taubat Kepada Allah Dengan Memenuhi Syarat-syarat Taubat Seperti Yang Sudah Kita Bahas Pada Pertemuan Yang Lalu Taubat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Melepaskan Diri Dari Segala Dosa Kemudian Menyesal Terhadap Dosa-dosa Yang Dilakukan Kemudian Bertekad Untuk Tidak Mengulangi Dosa Tersebut Taubatan Nasuhah Taubat Yang Benar Dan Tulus Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ini Akan Menghantarkan Setiap Orang Yang Bertaubat Itu Kepada Keberuntungan Kepada Al-Falah Yaitu Keberuntungan Baik Keberuntungan Di Dunia Segera Dan Keberuntungan Di Akhirat Yang Lebih Baik Darinya Baik Keberuntungan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Inni La Atubu Ilallahi Wa Astaghfiruhu Fil Yawmi Miata Maratin Ini Hadis Diribatkan Oleh Imam Abu Daud Sesungguhnya Aku Bertawbat Kepada Allah Dan Memohon Ampun Kepadanya Dalam Sehari Seratus Kali Dalam Revit Muslim Disebutkan Innahu Layughanu Ala Kalbi Wa Inni La Astaghfirullah Fikuli Yawmin Miata Maratin Kata Nabi Sallallahu Yang Artinya Sesungguhnya Aku Memohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Sehari Seratus Kali Baik Parah Allah Rahim Demikian Pula Ada Ungkapan Dari Umar Radiyallahu Anhu Hasibu Anfusakum Qobla Antuh Hasabu Perhitungkanlah Diri Kalian Koreksilah Diri Kalian Perhatikanlah Diri Kalian Sebelum Kalian Diperhitungkan Dikoreksi Ya Diaudit Baik Baik Para Hamba Allah Rahim 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 Allah Jadi Diantara Bentuk Muhasabah Yaitu Memperhitungkan Diri Adalah Dengan Melakukan Penghapus Penghapus Dosa Agar Agar Tidak Berkekalan Agar Tidak Berkelanjutan Kekal Ya Kerugian Tersebut Demikian Ya Baik Para Hamba Allah Rahim Rasulullah Bertawbat Dan Memohon Ampun Kepada Allah Itu Dalam Sehari Seratus Kali Umar Radiyallahu An Memerintahkan Agar Kita Mengkoreksi Diri Agar Kita Memperhatikan Diri Agar Kita Memperhitungkan Diri Jiwa Kita Apa Yang Telah Disiapkan Apa Yang Telah Dilakukan Untuk Esok Hari Karena Esok Hari Kelak Akan Ada Hari Perhitungan Demikian Umar Radiyallahu An Dikisahkan Bahwasannya Apabila Masuk Malam Hari Beliau Memukul Kedua Kaki Beliau Dengan Tongkat Sembari Beliau Mengatakan Kepada Diri Sendiri Apa Yang Telah Engkau Lakukan Pada Hari Ini Begitu Masya Allah Luar Biasa Ini Umar Radiyallahu An Dalam Kisah Yang Lain Abu Talha Radiyallahu An Wa Rahimakum Allah Dan Dikisahkan Dari Al-Ahnab Ibn Qais Rahimah Allah Ta'ala Bahwasannya Ia pernah Datang Ke Salah Satu Dari Sudut Rumah Yang Disitu Ada Lampu Sentir Yaitu Lampu Yang Ada Apinya Lalu Jari Beliau Letakkan Pada Lampu Tersebut Yang Ada Apinya Sampai Beliau Merasakan Panasnya Api Lalu Ia Katakan Kepada Diri Sendiri Wahai Hunaif Apa yang Mendorongmu Untuk Engkau Lakukan Apa yang Ya Hunaif Apa yang Mendorongmu Untuk Melakukan Demikian Pada Hari Ini Apa yang Mendorongmu Untuk Melakukan Perbuatan Ini Pada Hari Demikian Ini Bentuk Pelajaran Ya Sebelum Dibakar Oleh Api Neraka Maka Diri Ini Butuh Untuk Diberi Pelajaran Walaupun Tidak Mesti Demikian Untuk Kita Lakukan Tapi Itu Sebagai Bentuk Muhassabah Ya Itu Merupakan Bentuk Muhassabah Itu Memberi Apa namanya Memberikan Pelajaran Bagi Diri Kita Ya Agar Tidak Mempersiapkan Kecuali Kesolehan Dan Ketaatan Agar Tidak Menginteraksikan Diri Kecuali Dengan Kebaikan Dan Kebajikan Demikian Baik 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 Kita Cukupkan Untuk Penyampaian Materi Pada Pertemuan Kali Ini Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Pada Waktu Mendatang Masih Juga Membahas Tentang Adat Terhadap Diri Sendiri Berikutnya Insya Allah Kita Akan Bahas Adalah Mujahadatun Nafsi Baik Kita Buka Sesi Soal Jawab Bagi Para Pemirsa Yang Berinteraktif Maka Silahkan Menghubungi Nomor Layanan Kami Di Nomor 08 22 88 88 66 30 Bagi Para Pemirsa Yang Ingin Bertanya Lewat Tulisan Setting Whatsapp Maka Bisa Di Nomor Yang Sama Atau Di Nomor 08 52 6190 4177 Baik Ada pertanyaan Bismillah Bismillah Assalamualaikum Ustaz Saya ingin bertanya Apakah boleh Mertua Ana Berkunjung Ke rumah Ana Padahal Masih Dalam Masa Iddah Itu Suami Meninggal Dunia Waalaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh Mertua Kandung Adalah Mahrom Selamanya Bagi Menantu Menantunya Mertua Kandung Yaitu Orang tua Dari Suami Orang tua Kandung Dari Suami Maka Adalah Ya Mahrom Yang Harom Selamanya Menikah Ya Bagi Ya Mantan Istri Dari Sang Suami Demikian Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di dalam Surah An-Nisa Ayat 23 A'udzubillah Minasyaitanirrojim Hurrimat Alaikum Ummahatukum Wabanatukum Sampai Kepada Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa halailu Abanaikum Min Aslabikum Min Aslabikum Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diharamkan Atas Kalian Ibu Ibu Kalian Ibu Kandung Putri Putri Kalian Yaitu Anak Kandung Perempuan Demikian Pula Adalah Wa Halailu Abanaikum Min Aslabikum Yaitu Anak Yaitu Istri Istri Dari Anak Anak Kandung Kalian Yang Dari tulang Sulbi Kalian Seperti Itu Ya Jadi Istri Ya Dari Dari Anak Kandung Itu Adalah Mahrum Selamanya Demikian Ya Maka Kunjungan Mertua Ya Kepada Menantu Wanita Maka Insyaallah Tidak Masalah Sebagaimana Kunjungan Ya Mahrum Mahrum Yang Lainnya Seperti Abang Kandungnya Abang Kandung Dari Sang Wanita Ini Ya Atau Orang Tua Kandungnya Demikian Hanya Saja Perlu Dipahami Ya Bahwa Hendaknya Barangkali Menutup Ya Menutup Aurat Yang Dengan Wajar Ya Jangan Seberlebihan Ya Dalam Membuka Aurat Demikian Ya Seperti itu Wallahu Ta'ala A'lam Baik Silahkan Bagi Para Pemirsa Yang Ingin Bertanya Secara Langsung Interaktif Maka Silahkan Hubungi Nomor Layanan Kami 08 22 88 88 66 30 30 Baik Ada Pertanyaan Bismillah Bismillah Assalamualaikum Ya Ustaz Izin Bertanya Anak Yang Selama Ini Diasuh Oleh Ibu Sambung Ibu Sambung Berarti Adalah Ibu Tiri Dan Ayah Kandungnya Kemudian Ayah Kandung Tersebut Meninggal Dengan Berwasiat Secara Lisan Agar Si Anak Ini Harus Tetap Dalam Pemeliharaan Ibu Sambung Dan Tidak Boleh Diasuh Oleh Ibu Kandung Ataupun Keluarga Ibu Kandung Karena Dinilai Mereka Itu Kurang Agama Kemudian Tidak Lama Kemudian Si Ibu Kandung Datang Mengambil Si Anak Tanpa Kompromi Apakah Si Ibu Sambung Atau Ibu Tiri Dari Si Anak Tersebut Berdosa Karena Tidak Menjalankan Wasiat Suami Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Seorang Anak Apabila Kedua Orang Tuhanya Telah Berpisah Maka Hukum Asal Dari Hak Asuh Itu Adalah Dimiliki Oleh Sang Ibu Ibu Kandung Bila Anak Tersebut Dalam Kondisi Bayi Tentunya Kecuali Apabila Ibu Kandungnya Telah Menikah Kembali Maka Hak Asuh Tersebut Beralih Kepada Ayah Kandung Nah Apabila Sang Anak Tersebut Telah Memasuki Usia Tamiz Itu Usia Tujuh Tahun Kurang Lebih Atau Usia Dimana Ia Bisa Memilih Maka Sang Anak Tersebut Diberikan Pilihan Antara Memilih Si Ayah Ataupun Si Ibu Kandungnya Demikian Baik Baik Ini Sangat Penting Untuk Bisa Dipahami Ada pun Tadkala Sang Suami Telah Wafat Yang ada Hanyalah Ibu Tiri Maka Tidak Ada Kewajiban Bagi Ibu Tiri Untuk Mengasuh Anak Bawaan Dari Suaminya Ya Anak Tirinya Tidak Ada Kewajiban Nah Apabila Apabila Sang Ibu Tiri Ini Mendapatkan Wasiat Dari Suaminya Terhadap Anak Bawaannya Itu Anak Tiri Bagi Sang Ibu Tiri Ini Untuk Mengasuh Sementara Ibu Kandung Dari Si Anak Tiri Tersebut Ingin Mengambilnya Maka Wallahu Tara Alam Yang Berhak Adalah Ibu Kandung Bukan Ibu Tirinya Hanya Saja Ibu Tirinya Tidaklah Berdosa Ketika Sang Ibu Tiri Ini Tidak Berdosa Ketika Dia Tidak Bisa Menjalankan Wasiat Tersebut Kenapa Karena Ternyata Ternyata Yang Lebih Berhak Terhadap Anak Tersebut Untuk Mengasuhnya Adalah Ibu Kandung Bukan Dirinya Ada pun Wasiat Itu Tentunya Berdasarkan Kemampuan Wasiat Itu Dilakukan Itu Berdasarkan Kemampuan Lebih-lebih Ketika Ada Hak Dari Ibu Kandung Tersebut Untuk Mengambil Ahli Hak Asuh Demikian Wallahu Ta'ala Hanya Saja Untuk Masalah Kekurangan Agama Yang ada Pada Keluarga Ibu Kandung Atau Sang Ibu Kandung Itu Sendiri Maka Barangkali Ini Apabila Tidak Di Diupayakan Maka Tentunya Harus Lewat Pengadilan Lewat Pengadilan Untuk Melihat Apakah Bagus Atau Tidak Agama Dari Ibu Kandung Tersebut Namun Bila Dinilai Dari Atau Dilihat Dari Sisi Keberhakan Dalam Hak Asuh Maka Ibu Kandung Lebih Berhak Demikian Sementara Ibu Tiri Mendapatkan Wasiat Yang Itu Memang Wajib Untuk Melaksanakan Wasiat Namun Tentunya Kewajiban Itu Berdasarkan Kemampuan Ya Fattakullah Mas Satu'atum Ya Bertakullah Kepada Allah Semampu Kalian Begitu Juga Rasulullah Mengatakan Sallallahu Sallam Ya Apa Saja Aku Perintahkan Kalian Dengan Ya Maka Lakukan Datangkan Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Demikian Ketika Berbenturan Dengan Ha'asuh Ibu Kandung Lalu Diambil Alih Ya Maka Tentunya Disinilah Ya Akhir dari Kemampuan Dari Ibu Tiri Tersebut Untuk Mengasuh Ya Anak Tirinya Yang itu Merupakan Wasiat Dari Suaminya Wallahu Ta'ala Sehingga Tidak Dosa Tidak Bagi Dirinya Wallahu Ta'ala Sampai jumpa. Baik, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Bagaimana hukum kredit mobil di bank syariah, Ustaz? Mobil tersebut sudah ada surat-suratnya. Mobil bekas, masih ada nama pemilik lama. Apakah surat diganti dulu atas nama bank? Atau boleh tidak? Surat-suratnya langsung diatasnamakan calon pengkredit, Ustaz. Kemudian ada infak seperti denda. Ya, yaitu denda keterlambatan namun diatasnamakan dengan infak jika telat bayar perbulannya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Barhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti, ya, ini disebut dengan jual beli kredit. Karena melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah perbankan. Yaitu bank syariah. Disebutkan di sini adalah bank syariah. Demikian. Maka, jual beli kredit yang melibatkan pihak ketiga sebagai pemilik dana, ya, dalam hal ini adalah perbankan syariah. Ya, maka secara umum ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tidak ada penentuan harga maupun keuntungan yang mengikat. Ya, yang mengikat. Yang mengikat ini berarti terjadi jual beli karena mengikat. Baik itu dalam bentuk presentasi maupun dalam bentuk nominal, ya. Sebelum barang itu dimiliki secara sempurna oleh pihak ketiga, yaitu pihak perbankan dalam hal ini, ya. Jadi, tidak boleh ada penentuan harga atau keuntungan yang mengikat. Yang mengikat, ya. Yang itu mengharuskan adanya jual beli dan mikian, ya. Baik itu dalam bentuk persen maupun dalam bentuk nominal. Baik. Kemudian syarat yang kedua, ya. Terjadinya perpindahan kepemilikan barang dari pemilik barang, ya. Kepada pihak ketiga, ya. Pemilik barang kepada pihak ketiga. Berarti pemilik dari mobil tersebut, ya. Kepada pihak perbankan. Jadi, pihak perbankan betul-betul dia membelinya dan berpindah kepemilikannya, ya. Kepada sang, dari sang pemilik barang kepada pihak ketiga, ya. Demikian. Ya, tentunya sebelum diberlakukan akan jual beli kredit ini, yaitu antara sang calon pembeli, ya, dengan pihak ketiga. Jadi, harus ada perpindahan kepemilikan. Jadi, dibeli terlebih dahulu, ya, mobilnya oleh pihak perbankan syariah itu. Dibeli terlebih dahulu, ya. Dan berpindah kepemilikannya kepada pihak perbankan. Seperti itu. Kemudian, syarat yang ketiga adalah, ya, diberlakukan hak khiar, yaitu hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan akar jual beli. Demikian, ya. Nah, syarat satu dan dua serta tiga, syarat satu sampai tiga ini, ini wajib untuk diberlakukan, ya, ya, agar tidak jatuh kepada larangan Nabi SAW, yaitu, لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ Janganlah engkau menjual barang yang tidak ada, engkau miliki, yang kamu belum miliki, yang tidak kamu miliki. Demikian. Hadis riwayat, 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 dan yang lainnya. Ya. Dan kalaupun, ya, syarat satu dan syarat sampai ketiga ini, syarat satu sampai tiga ini, tidak diberlakukan syarat itu, ya, maka hakikat dari akad yang diberlakukan ini sebenarnya akad-akad utang piutang sesungguhnya, ya. Itu utang dari pihak ketiga, dalam hal ini perbankan syariah, kepada calon pembeli, ya. Yang disepakati nanti ada pengembalian dengan cara berlebih, yang tentunya sebelumnya sudah disepakati. Maka tentunya ini bentuk riba hutang piutang, demikian. Baik, ini syarat yang ketiga. Kemudian ada syarat yang keempat, yaitu tidak ada denda keterlambatan pembayaran cicilan, walaupun disebut dengan infak, ya. Tidak ada denda, ya, walaupun infak. Walaupun nanti diarahkan infak itu untuk orang lain, tidak, ya. Jadi tidak boleh. Ada denda keterlambatan. Ya. Yaitu keterlambatan, denda keterlambatan atas hutang. Ya, denda keterlambatan atas hutang, maka ini tidak dibolehkan, ya. Walaupun atas nama infak. Walaupun disebut dengan infak. Nah, kalau dia diberlakukan hal ini, ya, maka ini merupakan bentuk hutang piutang yang menarik keuntungan. Ya. Karena denda keterlambatan, denda berupa uang atas hutang, berarti adalah tambahan manfaat atas hutang. Maka ini jatuh kepada riba. Kulu qardin jarroh manfaatan fahwa wajuhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, maka itu salah satu dari bentuk riba. Demikian, ya. Baik. Nah, tambahan sedikit. Ya, kalau ada jaminan, maka jaminan tersebut tidak boleh untuk digunakan, ya. Oleh pihak yang memberikan hutang. Ya, kita katakan contohnya adalah, dalam hal ini kan tentu ada jaminan. Dan itu dibuat jaminan karena ada hutangnya. Ya, maka ketika digunakan, maka ini, ya, ini jatuh kepada riba. Demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini jawaban yang bisa diberikan untuk pertanyaan di atas, ya. Untuk pertanyaan yang sudah kita sebutkan, pertanyaannya. Baik, ya. Nah, jika memenuhi ketiga atau keempat syarat ini, maka jual belinya ini dibolehkan. Namun, ada indikasi bahwasannya ada syarat yang dilanggar, ya. Ada syarat yang dilanggar, yaitu syarat yang keempat, yaitu adanya denda keterlambatan, yang disebut dengan infak. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimahani wa rahmakumullah. Telah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah meda dan sekitarnya. Kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini, ya. Tentunya dalam penyampaian ini ada kesalahan, ada kekurangan, ada kekiliruan, ya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan tersebut serta kekiliruan tersebut. Sebelum berakhir, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam untuk terus serta membebaskan lahan masjid al-muwahidin yang nantinya masjid ini dibangun untuk wilayah meda dan sekitarnya. Yang akan digunakan tentunya untuk kegiatan ibadah sholat, ya. Dengan berbagai bentuk sholat, ya. Kemudian kajian ilmiah, bahkan dauro, ya. Begitu juga kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Kekurangan dana untuk pembebasan lahan ini kekurangannya adalah 3,5 miliar sekian rupiah, ya. Jadi, 3,5 miliar sekian rupiah. Baik, ya. Miliki aset akhirat. Miliki aset akhirat, ya. Yang minimal pahalanya, 700 kali lipatnya. Dengan menyalurkan infak dan sedekah jariah, Anda semua ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127-485-555. Kita ulangi, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127-485-555 atas nama Yayasan Najanada'u Hamedan, Kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atau kesalahan. Dan kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.